Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Raiha Aska Untuk video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal matematika tanpa harus tahu rumus atau berpikir Tentu saja yaitu dengan menggunakan bantuan HP Android serta sedikit koneksi internet Untuk langkah pertama adalah, kita download dulu aplikasi yang disebut dengan PhotoMath Kalau sudah, selalu install dan kita jalankan Ya, ini adalah aplikasi PhotoMath, dimana defaultnya adalah di kamera Sebelum itu, disini ada fitur sunting, dimana kita bisa menyunting atau menuliskan persoalan matematika secara manual Contohnya, misalkan 2x3 Langsung ketemu, 6 Langkah kedua adalah, dengan menggunakan kameranya Disini, kita akan menuliskan dulu persoalan matematika ke dalam sebuah kertas atau di buku Lalu kita men-scan-nya Disini saya sudah punya beberapa soalan matematika Dari yang tingkatnya paling mudah SD lah ya SMP sampai tingkat SMA Baik, untuk pertama, coba kita akan scan dulu Yang soal SD 10 tambah 2, langsung ketemu 12 Kemudian 10 kali 12 Langsung ketemu 120 Terus ada 48 dibagi 4 Temu 12 Terus 2x ditambah 3 ini SMP ya Nah Kalau ada beberapa yang ingin penasaran bagaimana teknik mengerjakannya Bisa di klik tombol ini aja Langsung Klik ya, sini Sudah panah Nah, sini ada Teknik-teknik mengerjakan Dilihat Pertama, ada pindahkan konstata ke sebelah kanan dan ubah tanda Kemudian Bagi ruas keduanya menjadi bagi dua Sehingga ketemu Dan sini juga kalau berbentuk suatu persamaan Maka ditampilkan juga Grafiknya Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya Soal pertidak samaan Ya, langsung ketemu Coba untuk soal persamaan kuadrat Bisa ketemu X nya Bisa ketemu Kita lihat langkahnya Coba kalau penasaran Ya, seperti ini ya Difaktorkan dan sebagainya Ketemu Oke, lanjut Sampai sejauh mana kemampuannya Coba pertidak samaan Bisa ketemu juga Coba ini trigonometri Ketemu juga Coba untuk yang ini Kompeti penjumlahan Wah, ini kok Ada Jadi cahayanya Pencahayanya juga harus bagus ya Teman-teman semuanya Ya, sudah ketemu Akar 3 Kita langsung ke Soal integral Ketemu juga Ternyata bisa Mengintegralkan Ternyata ya Integral trigonometri Ketemu juga Dan coba Integral tertentu Ketemu juga 5 Dan misalkan Dari soal yang ada Kita ingin mengeditnya Misalkan Mungkin terjadi kesalahan Membaca gitu Dari persamaan yang ada Misalkan Ini harusnya angka 5 Kok Kedetiknya tadi Angka 4 gitu Kita masuk ke sunting Lalu kita delete Kita ganti angka 5 Langsung ketemu juga Hasilnya Terus misalkan Ini harusnya Ini tadi 3x Bukan 2x Kita tinggal tulis aja 3x gitu ya Langsung ketemu juga Hasilnya Itu sangat mudah sekali Apabila teman-teman Semuanya ingin belajar Matematika Secara praktis Dan Efisien Serta bisa di Di tempat Dimanapun Teman-teman berada gitu ya Tapi jangan lupa Ini Software tidak boleh Disana gunakan Untuk Mencontek Untuk Hal-hal yang Berjifat negatif Ya Kira-kira Untuk Tips Kali ini Cukup sekian Dan ini Tidak lupa Ini ada Di penyelesaian itu Di catatan Ini perlu kita geser terus Di catatan Ini ada Riwayat Atau Beberapa Soal terakhir Yang Sudah terjawab Terima kasih Sampai jumpa Di tips-tips berikutnya Dan jika Teman-teman Suka video ini Jangan lupa untuk Klik tombol like Atau tombol jempol ke atas Dan subscribe channel sana ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalam Analysis Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi